Pemirsa masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi Long March ke Bawaslu, Jakarta. Masa yang didominasi Mama itu berunjuk rasa terkait kenaikan harga pangan usai pemilu. Buluhan Mama berdasar ini mengikuti aksi Long March menuju depan gedung Bawaslu, Jakarta pada Selasa Siang. Dalam aksinya mereka membawa spaduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal, dan mengajak para ibu lainnya menuntut kenaikan harga bahan pokok. Akibat aksi ini sempat membuat arus jalan MH Tamrin Macet, dan sejumlah personel kepolisian pun dikerakan untuk mengamankan masa aksi. Sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Kami datang untuk menunjukkan ketidakpercayaan kami pada Bawaslu, ketidakpercayaan kami pada pemilu. Jadi kami menolak hasil pemilu, dan DPR harus membentuk hak angket untuk usut tuntas. Dan forensik IT di KPU itu, dilacak semuanya, forensik digitalnya itu, benar penghitungan suaranya. Karena pihak Bawaslu pernah ngomong, si rekap itu hanya alat bantu, bukan, tidak bisa menjadi ukuran untuk penghitungan suara. Tim Liputan iNews melaporkan.